Nekat mencopet usai tablik akbar, Ustadz Abdul Somad, seorang pria di Tasik Malaya, Jawa Barat, babak belur, dihajar masa. Petugas sempat kewalahan menahan masa hingga terpaksa menggunakan kendaraan jamaah untuk menyevakuasi pelaku menuju ke kantor polisi. Ributan ini terjadi usai tablik akbar, Ustadz Abdul Somad atau UAS, di Masjid Agung Kota Tasik, Malaya, Jawa Barat, Senin malam. Penyebabnya warga memergoki aksi pencopetan yang menimpa jamaah. Masa yang emosi terus mengejar pelaku saat hendak diamankan polisi bersama anggota ormas keagamaan. Mereka menghakimi pelaku dengan pukulan hingga menjambak rambut. Banyaknya masa membuat petugas kewalahan mengevakuasi pelaku. Petugas harus menggunakan kendaraan jamaah untuk membawa pelaku menuju kantor polisi. Pelaku sebelumnya berpura-pura menjadi jamaah yang menyimak tausia Ustadz Abdul Somad. Selain mengenakan pakaian koko, pelaku juga berbaur dengan jamaah lain sebelum beraksi mencopet dompet dan telepon genggam. Tablik Akbar Ustadz Abdul Somad dihadiri ribuan umat muslim di kota Tasik, Malaya. Meski duduk berhempitan, seluruh jamaah wajib jalani pemeriksaan suhu serta menggunakan masker. Pengawalan ulama besar ini juga diperketat pasca insiden penusukan yang menimpa Sheikh Ali Jaber di Bandar Lampung. Panitia melibatkan pengamanan gabungan kepolisian TNI hingga ormas keagamaan selama berjalannya tausia. Denen Radian, Tasik, Malaya, Jauh Barang.